Intro Gue bakal makin kaya kalo gue banyak uang atau banyak temen Ya jelas banyak temen lah Karena kan sekarang uang susah dicari Apalagi gue belum kerja Kamu yakin bakal punya banyak temen? Yakin mah soalnya aku adalah murid yang populer di sekolah Seberapa populer sih kamu? Aku punya banyak fans dari murid hingga gurunya Bagus, buktikan ke mama Hmm, lo mau gak temenan sama gue? Kan kita emang udah temenan dari bayi Udah gak apa-apa bilang lagi aja Iya ya gue mau temenan sama lo deh Yes! Wah satu temen aja 100 juta Bayangin aja kalo gue punya beratus-ratus temen Maksud lo apa sih Fel? Gue bakal makin kaya kalo gue punya banyak temen Wih keren! Ngapain lo datang ke kelas gue? Mau dipalak ya? Gue mau jadi temen kalian dong Lo bercanda ya? Walaupun kalian sering malak gue Tapi gue terima kalian apa adanya kok Idi sok gombal Gue yakin ya anak pasti punya maksud tersembunyi Enggak kok Gue bakal kasih 1 juta deh kalo kalian mau jadi temen gue Kita bakal jadi temen lo dengan satu syarat Hmm, apa syaratnya? Lo harus datang ke halaman belakang sekolah pas pulangan Oke Ibu mau jadi temen saya gak? Boleh dong sekarang ayo masuk ke kelas Loh tapi kan ini belum waktunya buat belajar bu Ibu punya kejutan buat kalian semua jadi kita masuk lebih awal ya Kejutan? Gak kayak biasanya Ibu yakin kalian semua seneng banget Terutama kamu Feli Karena sebentar lagi kamu bakal punya temen Hah? Anak-anak kita kedatangan murid baru ya Silahkan perkenalkan dirimu Kok diem aja sih? Ngomong dong Jangan-jangan dia bisu dari lahir OMG Mungkin dia cuma malu guys Bener tuh apa kata Feli Tasya boleh langsung duduk di sebelah Feli ya Hah? Jadi sekarang aku punya temen sebangku? Yay! Kenapa keliatannya dia gak seneng ya? Kenapa harus tunggu pulang sekolah sih? Jadi gimana caranya supaya kita bisa berteman? Oke mulai sekarang kita udah temenan ya Yang bener Kalau lo Del? Sama gue juga ya Asik! Makasih ya semuanya Akhirnya gue udah jadi kaya Eits jangan seneng dulu Karena syaratnya lo harus temenan sama si Tasya itu Anak baru itu? Lo harus berhasil Kalau enggak lo bakal kita kerjain Keras-kerasan Oke Karena gue udah terima uangnya Jadi terpaksa deh Hai Tasya Kira-kira kamu mau jadi temen aku enggak? Kita sebangku loh Lah Kacang mahal Kacang mahal Lo orang kaya baru kan? Gawat Lo tau dari mana? Nggak penting Sekarang gue udah nggak mau jadi temen lo Loh kok gitu? Karena gue nggak mau bikin lo tambah kaya Harusnya kan yang tau hal itu cuma gue seorang Dia tau dari mana ya Mencurigakan deh Udah deh Mending sekarang lo jangan cari temen lagi Lah kenapa lo ngelarang gue? Lo itu ditakdirkan buat nggak punya temen Hah? Wah kamu udah temenan sama murid baru itu ya? Dia nggak mau temenan sama saya bu Mungkin kamu kurang pendekatan sama dia Coba sogok aja Emangnya nyogok itu nggak dosa ya bu? Enggak dong siapa tau dia mata duwitan Em... Udah cobain aja dulu apa kata saya Saya nggak berani bu Permisi Gimana? Lo udah berhasil belum? Berhasil apa ya? Yaelah pro-pro lupa ingatan lo Oh temenan sama Tasha ya Em... Ngomong yang bener dong Gue belum berhasil Dia nggak mau temenan sama gue Apa? Kita kasih lo waktu satu jam lagi Tapi Nggak ada tapi-tapian Gue udah nggak sabar buat ngebantai lo nih Sabar Del Lagian kenapa kalian ngebut banget sih Nyuruh gue temenan sama Tasha? Itu tes masuk lo buat masuk ke geng kita Sekarang lo lagi deket banget ya sama Tiara dan Dela Eh emang kenapa? Gue cemburu Apalagi sekarang lo udah punya temen sebangku Lah emang apa salahnya dah? Mulai sekarang gue nggak mau jadi temen lo lagi Yaudah silahkan aja Loh saldo gue berkurang juga Mampus lo Pokoknya gue harus cari temen yang lebih banyak Tapi kenapa nih sekolah jadi sepi banget ya? Tasha Lo harus jadi temen gue sekarang juga Gue maksa Ih Gue nggak mau Emang kenapa? Gue kurang baik? Apa gimana? Bilang aja Keyless Ih bener-bener ya nih anak Diajak ngomong Kok malah diem? Mending gue cari temen yang lain Yang bisa diajak bicara Kenapa nggak ada yang mau jadi temen gue? Guys kalian masih jadi temen gue kan? Mulai sekarang udah enggak Lo udah gagal buat masuk ke geng kita Apa? Itu artinya gue bakal dihukum dong sama kalian Karena kita kasian sama lo Nggak jadi deh Gue nggak tega bikin lo bebak belur Kalau gitu syukur deh Tapi sekarang gue jadi miskin lagi dong Akhirnya sekarang lo udah miskin lagi Gue mau kok jadi temen lo? Kok tiba-tiba mau? Dan kenapa saldonya nggak nambah ya? Karena cuma gue yang tulus temen yang sama lo Jadi lo nggak dapet apa-apa Apa? Jadi gitu? Gue juga sengaja bikin lo jadi miskin lagi Karena kalau lo kaya Lo bakal jadi sasaran empuknya para perampok Tess ya Ternyata lo sebaik itu sama gue Ya ampun Semoga aja warna mataku merah Biar kayak Naruto gitu punya kekuatan Loh kok aku nggak dapet warna mata mah? Kamu tunggu aja sampai nanti sore Bakal muncul kok Ih itu lama banget Keburu ketahuan sama orang-orang Kalau aku belum dapet Udah deh kamu jangan kebanyakan protes Mending kamu pake softlens ini dah Softlens? Kalau gue pake softlens ini Dan memasukkan warna mata gue Sama aja dong gue curang Mending gue buang aja deh nih softlens Halo temen-temen Kalian dapet warna mata apa? Ya seperti yang lo liat Gue dapet warna merah Kalau gue sih biru Kayak bule gitu Bule dari bojong gede ya? Emang apa sih arti dari warna-warna itu? Kita belum tau sampe bu guru ngumumin Lo sendiri dapet warna apa, Fel? Mana kita bisa liat Kalau lo pake kacamata hitam? Sebenernya Astaga lo belum dapet warna mata Parah banget Woy kalau bu guru liat bisa gelawat Jangan kasih tau beliau ya Gue mohon Bisa-bisanya seorang failing gak punya warna mata Kata nyokap gue nanti sore bakal muncul kok Emang apa sih arti dari warna mata itu? Warna mata itu bakal nunjukin kelas lo Kelas? Yang paling tinggi apa? Biru artinya kelas tinggi Merah artinya kelas menengah Dan hijau artinya kelas bawah Berarti lo kelas tinggi dong Betul sekali Dan gue bakal dihargain dimanapun gue berada Aduh gue jadi khawatir karena cuman gue sendiri yang belum dapet warna mata Baik anak-anak mulai sekarang kalian bakal pindah kelas sesuai warna mata yang kalian dapet Bu, kalau belum dapet warna mata gimana ya? Kamu akan dikeluarkan dari sekolah Lah kalau saya gak sekolah masa depan saya bisa hancur bu Itu artinya kamu harus mendapatkan warna mata bagaimanapun caranya Apa? Mampus gue Nenek bisa membantumu tapi dengan satu syarat Aku bakal ngelakuin apapun Nek Apa syaratnya? Sebutin aja Syaratnya kamu harus pergi ke neraka 10 tahun kemudian Bagaimana? Hah? Neraka? Ehm Yaudah deh gak apa-apa Asalkan masa depan aku gak hancur Nek Kamu tidak boleh mengingkari janjimu Warna matamu akan muncul sebentar lagi Asik Gak sabar banget Aku request warna yang paling tinggi ya Nek Ya ampun Semua orang kenapa jadi jauhin gue Karena gue gak punya warna mata Gue denger-dengar kalau warna matanya telat itu artinya lo dapet yang paling tinggi Yang bener Ah lo jangan membuat gue berharap deh Gue serius tertulis di buku yang ada di perpustakaan Tadi baru gue baca Oh ya? Pokoknya lo tinggal tunggu dan bersabar sampai nanti sore ya Hmm sebenernya gue takut banget kalau gue gak dapet Tapi semoga aja yang dibilang Kesya bener Aduh ini kan udah sore Tapi kenapa warna mata gue belum muncul ya Jangan-jangan gue dibohongin sama Nenek itu Ngapain lo gangguin gue lagi? Gue tau trik gimana caranya supaya warna mata lo muncul Yang bener Kasih tau gue cepetan Jangan PHP ya Lo harus tutup mata lo selama 3 detik Baru deh muncul warna matanya Oh alah ternyata gitu Bilang kayak dari tadi Oke gue bakal coba 3 2 1 Astaga vel Warna mata lo kok gitu? Hmm? Kenapa sama warna mata gue? Warna mata lo putih Itu artinya Orang-orang bakal makin suka sama gue Kalau gue coret muka Atau coret buku Ya jelas coret muka lah Lebih menantang Eh kamu lagi ngapain nak? Lagi coret muka aku Biar orang-orang pada suka sama aku mah Jadi jelek dong Aku jelek aja banyak yang suka Apalagi kalo cantik Hah? Cuma nambah 1%? Hayaloh itu sepidol permanen loh Apa? Semua orang jadi ngeliatin gue Gara-gara coretan ini Lo jadi badut vel Mirip soalnya Enak aja Gue nyoret muka gue Biar orang-orang tuh makin suka sama gue Hah? Lo yang dapet pilihan itu? Iya Emang masalah buat lo? Bukan buat gue Tapi buat lo sendiri Kalo makin banyak yang suka sama lo Berarti posisi lo dalam bahaya Gue gak percaya Bye Caranya barin berita Katanya sih lo bisa Mbuat orang lain suka sama lo ya Iya bener Tapi sampe sekarang Cuma 1% yang suka sama gue Gimana mau naik Kalo lo nyoret muka lo aja pake spidol Wow Wah iya bener Semakin banyak layer produk ini Makin banyak juga orang yang suka sama lo Keren Terima kasih ya suhu Buset On point banget tuh bibir Wah keren banget Gue juga mau jadi kayak gitu Sekarang setengah dari kota ini Udah suka sama gue Bukan suka lagi Tapi kita semua tuh ngefans sama lo Loh kok malah jadi agresif Kabur Halo Feli Loh kenapa? Aku mau minta foto sama kamu Boleh gak? Oh Boleh-boleh Terus aku juga mau minta Tanda tangan kamu Mau minta baju kamu Mau minta Tunggu-tunggu Kenapa jadi berlebihan? Karena aku ngefans banget sama kamu Feli Aku cuma bisa kasih tanda tangan aja ke kamu Ya udah deh gak apa-apa Kenapa sekarang si Della jadi terobsesi banget ya sama gue Tapi bagus deh Jadi gak ada lagi yang ngajak gue Sekarang semua orang sedang mencarimu Feli Bagus dong Itu artinya saya populer pak Sayangnya populernya itu tidak seperti yang kamu bayangkan Yes udah 99% Tunggu Kamu harus kurangi presentasenya Karena sekarang kamu dalam posisi bahaya Tadi Tiara juga bilang bahaya Emangnya bahaya kenapa sih? Kamu bakal tau setelah keluar dari rumah ini Oke Buka pintunya dalam 3 2 1 2 3 4 5 6